PADLI Bang, awal masuk di tim JP itu gimana ceritanya? Ceritanya gimana ya? Awal masuk ya kayak orang cupo gitu Atau apa-apa kan? Ya lu bukan lah Awal mau jawab lu Awal masuk di tim JP itu Pertama kali main di BPN Terus dipantau sama manajernya JPE Terus langsung ditawarin tahun depan ikut tim JP ya mau nggak gitu Ya Alhamdulillah ya maulah gitu Ya gitu awalnya Kalau emas Andri gimana awalnya masuk tim JP ya? Dari mana? Dari mana? Seandainya dilahirkan kembali Ini pertanyaan dari teman jilang fanbase Pertanyaannya adalah seandainya dilahirkan kembali jadi superhero Mau jadi superhero apa? Jadi Superman Jadi seandainya Jadi seandainya Men, seandainya Men, seandainya Jadi seandainya Dan kau cari Tawar aku Tawar aku 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 Iron Man Iron Man Iron Man Ya dari Mbak Winda Agustina Nanda asli mana ya Nanda lahir Medan besar di Batam merantau ke Jawa saya asli pro bowling goal terus merantau sama Renanda di Sidoarjo satu klub kalau saya merantau ke Bogor asli Lampung saya tidak punya klub saya tidak punya klub baca sih baca lagi yang mana nih Winda sama kakak Ana dan kakak Agustin kapan Kak Richi ya ini dari Zizi Layla kak Richi kenapa wajahnya garang aku jadi takut liatnya kalau orang Lampung kan memang kayak gini kan garang-garang kan oh gitu ya iya garang-garang tapi hatinya baik kok wajah sangat hatinya lumiti sapam itu siapa lagi? Ciji yang senang dipakus siapa pemain JPE Putra yang paling kocak kak? siapa? pertanyaan dari Mbak Astuti Afet siapa pemain JPE Putra yang paling kocak? pemain JPE dan apa hobi kalian selain main volley? kamu dulu yang paling kocak siapa? diantara tim JPE JPE Putra yang paling kocak itu gak ada kayaknya gak ada yang kocak serius semua kita oh siapa yang kocak? kalau aku yang kocak ya Richi lah kalau saya juga saya sendiri iya yang paling kocak kakak Richi hobi kita mancing mancing apa aja bisa hobi selain main volley mancing mancing apa aja mancing apa aja sama ini hobinya sama mancing iya mas antri juga hobi mancing iya lah namanya laki-laki itu harus hobi mancing mas nanda ini loh pernah gak sih jenuh di dunia perfolian? pertanyaan dari Sabila Hadi jawab sih pernah pernah merasa jenuh pernah merasa kecewa saat kalah pernah ya kita harus gimana? harus apa? harus selalu semangat harus selalu semangat sabar kekalahan itu awal dari kesuksesan jangan lupa berdoa terima kasih terima kasih